Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Semangat pagi Terima kasih Bapak Ibu semuanya Selamat datang kembali pada acara kita di Industrial Expert Week Masih dengan tema yang sama yaitu Surviving Business in the Pandemic COVID-19 Era Baik, pada sesi kali ini kita ada di sesi Big Data dan Data Analytic Dan di sini juga kita sudah mendatangkan expert di bidangnya Di sini sudah hadir Bapak Rifan Kurnia Selaku Group Head of Big Data, AI, dan Anti-Fraud Engineering di Link Aja Baik, selamat pagi Bapak Rifan Pagi Mas Ardan, pagi rekan-rekan semua Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Apa kabar Mas? Baik juga Bapak Terima kasih sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber pada acara kali ini Pak Terima kasih atas undangannya Baik, di sini juga sudah hadir bersama kita moderator pada acara kali ini Yaitu Bapak Dr. Gadang Rahman Toko Selamat pagi Pak Gadang Selamat pagi Mas Ardan Apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Rifan Pagi Pak Gadang Baik, terima kasih Bapak Sudah berkenan hadir juga untuk menjadi moderator pada acara kali ini Di sini juga sudah hadir Tadi saya lihat ada Bapak Dodi Selamat pagi Pak Dodi Oh Pak Dodi nampaknya Oh ada Pak Dodi, selamat pagi Pagi Pak Terima kasih Pak Dodi telah hadir di acara kali ini Baik, selamat Terima kasih juga bagi Bapak Ibu mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir Pada acara kali ini Baik, untuk mempersingkat waktu Mungkin kita langsung jajah pada acara Intinya, yaitu pemaparan dan juga nanti akan ada diskusi dengan Bapak Rifan Yang akan dipandu oleh Bapak Gadang Nah untuk itu kita lihat dulu CV singkat dari moderator kita Yaitu Bapak Dr. Gadang Rahman Toko Mangga Patias Terima kasih Baik, terima kasih Untuk acara selanjutnya Untuk begitu saya serahkan kepada Bapak Gadang Untuk memandu acaranya Pak Untuk waktunya hingga pukul 10.50 Baik, lingkungan ini saya serahkan kepada Bapak Mangga Pak Gadang Baik, terima kasih Mas Sadan Saya ingin menyapa Pak Rifan dulu Kali ini mungkin saling tatap muka nih Pak Rifan ya Iya nih Pak Terima kasih banget nih Sudah bersedia Saya cari dari mulut ke mulut nih Gimana cara menghubungi Pak Rifan Berhasil juga Berhasil juga Iya, soalnya dunia ini Dunia data science ini Sempit gitu ya Komunitasnya berkumpul gitu Jadi dari satu orang pasti sampai ke situ Sampai juga ke Pak Rifan Kandulilah Tunuhun Terima kasih Pak Gadang Jadi sebelum saya serahkan panggungnya ke Pak Rifan Saya bacain dulu Siapa sih Pak Rifan itu sebetulnya ya Mungkin Pak Rifan juga udah nyiapin materinya Tapi saya pengen dapat honor gitu ya Yang nyebutin Pak Rifan ini siapa Pak Rifan ini Saya ambilkan dari Linkin Datanya Benar-benar kalau orang Inggris bilang itu Apa ya Outstanding gitu ya Dibilang gitu Saya Lihat ininya Catatannya itu Pak Rifan itu ada sembilan sertifikasi ya Pak Luar biasa nih Ada sembilan sertifikasi Jadi Pak Rifan ini Sekolah S1-nya di UGM S2-nya dari IPB Lalu pernah juga Ke HBS HBS Di Boston ya Pak ya Selain itu Selain itu juga Pak Rifan ini Memang Berkencipung di bidangnya Sekali ya Karena saya lihat di sini itu Dari profesional experience-nya itu Pernah terlibat dalam berbagai macam Pekerjaan yang membutuhkan ekspertis gitu ya Sebagai advisor Sebagai data scientist Jadi Dan Mengikuti berbagai macam sertifikasi Saya lihat itu ada Ethical hacking Ada GDPR Ada Google Cloud Platform Wah Scrum ya Kita mesti belajar sama Pak Rifan tentang Scrum nih Soalnya Saya busiskan nih Kayaknya kita mesti belajar sama Pak Rifan Tentang Scrum ini Apa berkata dengan kerjaan Bekerjaan kita yang baru nih tentang Tentang ini SDLC Lalu juga Yang structure analysis ya Pak Kan spesialisasinya Scrum nih Lalu artificial intelligence complete lah pokoknya Pak Rifan ini Dari apa Resumenya ini Dan sekarang beliau menjawab Sebagai group head Big data AI And anti-fraud engineering Ini Kita sepupu ya Pak Sebagai company Iya betul Pak Jadi kita ini banget gitu Bangga banget gitu Janspupu disitu Baik Pak Rifan kita Kita punya beberapa kelas disini Yang gabung jadi satu Pengen dengerin Pak Rifan Mau cerita tentang data analytics Di Oke Di Di company Ada kelas eksekutif Yang biasanya mereka Biasanya cuma malam hari Lalu ada Kelas reguler Kelas reguler Biasanya kita rekrut langsung gitu ya Kelas graduate Lalu ada kelas profesional Klas profesional itu adalah Orang yang sudah berpengalaman disitu Nah Ini kita ini pengen supaya Apa Merekan-rekan ini Lihat-lihat Pak Rifan ini sebagai Ini gitu Sebagai Role model gitu Memang harus ke situ gitu Maksudnya gitu Jangan be scared gitu Jadi Enggak kita punya Mungkin Kita punya setengah jam Untuk Pak Rifan presentasi Sisanya 30 menit Kita akan menggunakan Untuk Tanya jawab Saya serahkan ke Pak Rifan Silahkan Pak Rifan Oke Terima kasih Pak Gadang ya Atas undangannya Sama tadi perkenalannya Terus terima kasih juga Mas Ardan Dan juga Pak Andri yang Apa Yang kontak saya pertama kali ya Loat link in gitu Kenalin teman-teman Saya Rifan Saya mau share screen dulu ya Ini ada beberapa materi Yang saya Yang mau share Oke Oke Sebentar Sudah kelihatan Sudah Oke Jadi Di kesempatan kali ini Saya pengen Share sedikit Tentang Journey Dari Big Data Dan AI Di link aja ya Specifically Tapi Menurut saya sih Apa yang saya sampaikan disini Juga In overall Gak cuma terjadi di link aja Rata-rata juga terjadi di Organisasi-organisasi lain yang Melibatkan Big Data gitu Dimana caranya mereka bisa Ngebangun fondasi dari awal Sampai ada use case-use case yang Mereka bikin gitu ya Dan mungkin juga Saya pengen ngasih perspektif lain nih Karena Biasanya Kalau Lecture tentang Atau course tentang Big Data AI itu biasanya Yang dibahas adalah End productnya doang gitu Misalkan kayak AI Oke Jadi bikin Controvision model Buat Fast recognition Dan segala macam Tapi Journey dari awalnya Ketika itu belum ada Sama sekali kayak gimana Itu biasanya Gak terlalu dijelasin Jadi Saya pengen Ngejelasinnya Lebih ke Sisi fondasinya aja ya Apalagi karena ini teman-teman Dari Apa Jurusan manajemen ya Magister manajemen Pastinya akan lebih Mungkin akan lebih relate lah Karena Apa yang kita bahas ini adalah Di sisi introductionnya Oke Ini perkenalan singkat dari saya ya Saya awalnya itu di Citibank Pertama kali berkarir ya Sebagai advanced analytics analyst Nah itu Nah itu Sebenarnya Mirip-mirip sama Role data scientist sih Gitu Nah terus saya melanjutkan ke Excel Sebagai karir manajerial saya Terus saya Pertama kali bikin Tim Tim data scientist Dari awal Sampai Berkembang Itu di alliance ya Sebagai data science Disitu Terus Saya pindah ke tim yang Lebih gede lagi Skopnya Karena ini Tim Tim Apa ya Produknya adalah software ya Produknya aplikasi Yaitu Bukalapak gitu Dulu saya Nge-lead 90 orang 90-an orang disini ya Tim data mulai dari Business intelligence Data scientist Dan yang lain Nah terus Saya pindah ke link aja Nah ini karena menarik juga sih Apa yang Lagi mau dibikin di link aja ya Jadi seperti teman-teman tahu Link aja ini kan Atas inisiatif dari Bu Menteri BUMN sebelumnya Dimana Masing-masing BUMN tuh banyak Punya inisiatif Unit bisnis masing-masing ya Terkait dengan Wallet dan payment Digital payment Akhirnya digabung menjadi link aja Dan kita Bikin dari awal tuh Link aja ya Jadi dibantu Teman-teman dari Telkomsel juga Waktu itu Background pendidikan saya Lumayan linear ya Jadi saya S1 statistik S2 statistik Di UGM dan IPB Terus In terms of Apa Non-degree education Saya pernah Ke HBS Harvard Business School Di situ Untuk ikut Kelas managementnya Kalau hobi Saya suka Hobi yang outdoor ya Jadi scuba diving Soul traveling Sports Oke Sorry Tadi ada gangguan Entah Oke Ini saya Mau Share sedikit tentang link aja Jadi link aja ini purpose vision Dan missionnya itu apa sih Kan tujuan kita sebagai As a company itu Kita pengen drive financial Dan economic inclusion Untuk mengakselerasi Perekonomian Indonesia Terus visinya adalah Kita pengen jadi Leading and trusted National fintech platform Misinya gimana Kita pengen develop ekosistemnya Payment dan financial Both Untuk Paymentnya Pembayaran Dan Financial services Yang lain Untuk Segmen Masyarakat Indonesia Di Mas Micro Nah ini Ketika link aja berdiri Ini Menjadi Apa ya Menjadi shareholder kita Di Di Round pertama Kumpulan dari BUMN-BUMN yang lain Dengan telekomsel menjadi Shareholder utama Ada BRI Ada Mandiri BNI Pertemina Jasa Marga Kereta Api Dan juga TASPAN Kita tahu BUMN ini Mempunyai Market yang sangat Besar ya Dan Use case nya juga Sangat unik Sehingga Link aja memang Diharapkan untuk Bisa Apa ya Mengakselerasi Ekonomi di Sisi ini Dari use case Use case yang sudah ada Gitu Nah di Product development Kita udah banyak banget Yang di Develop gitu Jadi selain untuk Pembayaran Utamanya memang Untuk sekarang Pembayaran ya Jadi Sebagai yang paling lengkap ya Kita bisa Top up kartu uang elektronik Bayar Apa ya Pakai Bayar kereta Langsung ya Di Di Komputer lain Di Jakarta Dan juga Beberapa kereta Di luar Jakarta juga Terus transportation Juga kita Yang Yang paling lengkap Gitu Dari mulai Transportasi online Taksi Kereta Dan yang lainnya Dan recently Juga kita Gak recently banget sih Udah mulai Udah setahunan ya Kita udah launch Produk syariah kita Jadi Kita sekarang First and only Layanan Yang udah syariah Komplian Dan juga Sudah dapet Sertifikasi Dari MUI Ya Mungkin ini Saya skip-skip aja Kanin pengenalan Pengenalan Tengling aja Dan juga Uniknya di link aja Ini Kita bisa terhubung Langsung dengan sumber Dana tabungan ya Jadi gak perlu top up Top up lagi Kita langsung bisa pakai Sumber dana Dari Tabungan kita Di Himbara ya Mandiri Beni Beten dan Beri Ini yang tadi saya Singgung ya Untuk transportasi Transport use case kita Jadi mulai dari Kereta api Damri Aksi di Bluebird Gojek and Grab Terus juga Jalan tol ya Yang lagi kita Develop sekarang Ini juga Pengenalan kita Tentang syariah ya Kita juga ada Produk syariah Sehingga memang Ya bisa Sesuai lah dengan Apa yang diakini oleh Sebagian Masyarakat di Indonesia Nah Oke Tadi pengenalan dikit Tentang link aja Sekarang saya Masuk ke Presentasi inti ya Terkait Apa sih Big data NAI gitu Jadi Pertama-tama Saya pengen Cerita tentang sejarahnya Dulu gitu Nah ini Saya pengen mulai dengan Favorite vote saya Dari McAfee Scientist di MIT Jadi Dia bilang Kalau Ya dunia ini Sebenernya One big data problem ya Dan itu menarik Karena Apa yang ada di dunia ini Sebenernya ya Lalu lintas informasi aja Nah Makin kesini Kenapa big data Makin relevan Karena dengan Perkembangan software Sangat masif Jadi Bisa dibayangkan Dunia maya itu Atau ya Software development Itu adalah Satu dunia sendiri Yang Tidak terbatas oleh Dunia fisik ya Yang Yang kasat mata Gitu Nah ini pertemuan data Pertemuan data lah Secara visual ya Kira-kira begini Bisnis data yang Yang Ya mungkin ini Tradisional ya Karena data kan Dari dulu Memang Banyak dipakainya itu Untuk Use case-use case Bisnis ya Untuk use case-use case Komersial Tapi Makin kesini Juga sebenarnya Apa Human data itu Makin banyak gitu Ini human data itu Sebenarnya yang Dulu kita gak bisa Tau lah Intinya Nah mulai sekarang Karena ada IOT Ya Makanya di Handphone itu Sekarang banyak banget Sensornya Terus juga Smartwatch dan Segala macam Itu adalah Effort-effort Effort-effort Akhir-akhir ini Mungkin 10 tahun belakangan Nah Kenapa sih ini bisa terjadi Karena Kalau dari sejarahnya juga Mungkin Di 20-30 tahun terakhir Perkembangan Computer itu Sangat-sangat Masif ya Kalau yang dulu Mungkin Computer itu Cuma dipakai Buat perang ya Terus juga Habis itu Mulai dipakai Untuk Pemerintahan Dan juga Untuk komersial ya Karena itu yang bisa Ngefunding Untuk beli komputer ya Karena dulu Komputer sangat mahal Nah mulai ada Personal computer Di tahun 80-an Nah itu Merubah segalanya Jadi setiap orang Punya komputer Terus Komputer itu Nggak sebenarnya Berbentuk Ya PC lagi Bisa jadi laptop Bisa jadi handphone Dan segala macam Itu capability-capability Gitu yang Yang Apa ya Meng-enable Apa yang terjadi Di belakangan ini sih Gitu Nah ini Quote yang saya suka juga Dari Steve Jobs Dulu Dia masih muda banget Pas dia baru Founding Apple Jadi Menurut dia itu Computers Themselves Dan software Yang lagi mau Dibikin Ya Itu akan Nge-revolusionalis Apa ya Apapun ya Yang ada Di dunia ini Karena Itu tadi yang Sempat saya singgung Sebelumnya Software development Ya Cloud Dan segala macam Itu sebenarnya Mereka membuat Dunia sendiri Yang Ya Kita secara Apa Kasat mata tuh Nggak bisa melihat Gitu Dan ini tidak Kalau misalkan Apa ya Perumahan Dan segala macam Itu kan ada batasnya Karena Pelan itu Atau tanah itu Ya Limited lah Yang tersedia Di dunia ini Tapi kalau Terkait dengan Software Ya Cloud itu Bisa dibilang Sesuatu yang Masih unlimited Sampai sekarang Yang kita belum Belum tahu Itu Limitnya sampai Berapa Gitu Sehingga Orang-orang Sekarang developmentnya Apa ya Company kami sekarang Developmentnya itu Digital gitu Karena Ada hal-hal Yang Unlimited Yang bisa Dibangun Di Di dunia itu Gitu ya Gitu Nah ini Evolution storage Juga ya Yang dulu mungkin Kita masih pakai storage Lemari-lemari Terus mulai diskette DVD atau CD USB Sekarang semuanya Sudah cloud ya Dan itu tidak terasa ya Saya masih ingat banget Mungkin tahun 2000-an Awal itu Ya masih pakai diskette Mostly ya Sekarang Sudah Cepat banget gitu loh Dibanding dulu Kan kita pakai Storage lemari ini Berpuluh-puluh tahun Tapi ini dari diskette ke cloud Itu evolusinya Mungkin cuma sekitar Sepuluhan tahun Nah Makanya sebenarnya Big data itu adalah Fungsi dari Itu ya Kemampuan dari Storage data kita Yang makin Apa ya Yang makin tinggi Dan juga Computing power tadi ya Yang evolusi dari komputer Nah big data ini Memang di enable oleh Dua Hal ini Yang pertama Adalah storage Dan yang kedua Adalah computing power Karena kalau misalkan Dua-duanya ini Tidak berevolusi Ini sebenarnya big data Tidak ada gunanya Kalau tidak ada storage Tidak mungkin ada big data ya Karena datanya Mau disimpan di mana Terus kalau tidak ada Computing power Ya data cuma disimpan doang Tidak bakal ada Analytics Tidak bakal ada AI Dan segala macam Perkembangan dari situ Nah Menyinggung Dari Tadi perkembangan big data AI ini sebenarnya Perkembangannya Lebih ngikutin ya Dia lebih di belakang Karena Di fondasinya itu Adalah big data Kalau saya dulu belajar Pas lagi kuliah Saya statistik Statistik kan belajar Tentang sampel Tentang sampel Tentang populasi Gimana cara Mengambil kesimpulan Dari populasi Dengan menggunakan Sebagian dari populasi Atau sampel Tapi sebenarnya Tapi sebenarnya Dengan dunia big data Sekarang makin gak relevan Sebenarnya teori Karena Computing powernya Makin besar Storage powernya Makin besar Jadi ngapain Kita Ngambil kesimpulannya Cuma dari sampel Kenapa Gak dari populasi Aja langsung Nah Kalau konsep AI itu Sebenarnya udah Lumayan lama Mungkin yang realnya Di tahun 1950-an Dari Asimov Dan juga dari Turing Yang dia bikin paper Lumayan terkenal Namanya Sinking machine Jadi Si Turing itu Nge-introduce Gimana konsep Bahwa Gimana sih Supaya Mesin itu Juga bisa berpikir Gitu kan Makanya Apa ya Perkembangan AI ini Tidak terlepas juga Dari perkembangan Perkembangan teknis Terkait dengan Deep learning Dengan neural network Kenapa namanya Neural network Karena Memang Konsep dari Neural network Itu adalah Mimicking Apa Proses Dari manusia Gitu ya Jadi dari mulai Kita Menerima Trigger Terus Gimana cara Kita berpikir Neuron itu Terkoneksi ke otak Terus balik lagi Ke Ini kita Misalkan Tangan kita Kaki kita Dan Anggota tubuh yang lainnya Untuk ngerespon Suatu trigger Gitu ya Dan Lebih-lebih lagi Sebenarnya AI ini Makin relevan lagi Ketika internet Memang ditemukan Kalau sebelumnya kan Sebelum internet ditemukan Data ya Gitu-gitu doang Seperti yang saya bilang tadi Cuma komersial Pemerintahan Tapi ketika internet Ditemukan Semua orang jadi Berkontribusi Terhadap Perkembangan data Jadi data semakin kompleks Informasi makin banyak Gak cuma informasi yang bagus aja Tapi informasi gelap juga Gitu Jangan information juga Sehingga Di situ Google ya Makanya Google itu Sebenarnya bukan Apa ya Google itu sebenarnya Data company Gitu Karena Apa yang mereka Bangun Misalkan search engine Itu adalah Cuma Mengkoneksikan informasi Informasi-informasi Yang ada di seluruh dunia Gitu Ya company di Silicon Valley Yang first Apa ya Internet company Yang first batch itu Kayak Google Itu Mulailah riset-riset Terkait dengan AI ini Gimana sih AI itu bisa relevan Dengan dunia Gitu Makanya Mereka Bangun berbagai macam Inisiatif lah Termasuk kayak DeepMind yang bikin AlphaGo kemarin Di 2015 6 tahun lalu Nah ini Lumayan Jadi monumental ya Achievementnya Karena AlphaGo bisa Mengalahkan orang beneran Yang dia European Go champion Gitu Dan sebagainya Gitu Nah Seperti yang saya bilang tadi Juga Big data DNA ini sebenarnya Gak bisa dilepaskan Dari Software engineering Secara umumnya Karena Software engineering itu Adalah menjadi Enabler dari Big data Gitu ya Produknya itu adalah Software engineer Yang Combining Antara dua Komponen utama Yang pertama itu adalah Front end Front end itu adalah Apa yang kita lihat lah Misalkan Oke aplikasi link aja Interface nya itu adalah Yang bikin adalah Team front end nya Tapi Di belakangnya itu Ada Ada sistem-sistem yang Saling berkomunikasi Nah itu namanya Back end system Jadi mulai dari Apa Transaction systemnya Security system Dan segala macam Itu diurus oleh Teman-teman di Back end Big data ini Big data ini adalah Gimana cara Memanfaatkan data Yang sudah Digenerate Di front end Dan juga back end Untuk dibalikin lagi Ke front end Dan back end Supaya Experience Untuk menggunakan Suatu produk Digital itu Bisa personalize Gitu Cara umum Nah ini juga Menarik ya Jadi Dari Saturn Adela CEO Microsoft Nah ini juga Dia itu terkenal Karena Microsoft yang Sebelumnya Apa ya Microsoft itu kan Sebelumnya Core produknya adalah Windows ya Windows Microsoft Office Segala macam Dulu itu Mereka masih Bersih keras Bahwa Jamannya Bill Gates Jamannya Bill Gates Masih berkeras bahwa Yaudah itu Dibundle dalam Satu komputer Nah Saturn Adela Ini yang bikin Office 365 Makin populer Dan segala macam Dan semuanya itu Dinaikin ke cloud Karena Kedepannya Memang Semuanya akan cloud based Dan Akses itu cukup Dari internet Jadi Ini kuat dia Menarik Kalau Sebenarnya Mungkin semuanya Ntar bakal Connected to cloud And data Dan Semua hal ini Mediatednya Sama Software Tadi Sama software Development Jadi Antara software Development Perkembangan Big Data Dina Itu Sangat erat Dan tidak Bisa dipisahkan Nah ini Ya mungkin Secara umum Aja ya Yang bisa Diespek dari Sesi ini Saya akan Kasih Apa ya High level Framework Gimana Cara kita Bangun Big Data Dina Platform Terus 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 Beberapa Produk Big Data Dina Yang 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 Sudah kita Bangun Diling Aja Dan juga Kita Bakal Fokus ke Development Proses Bukan Use Case Nah Ini Saya Skip Aja Nah Kalau Balik Lagi Ke Apa ya Tadi kan Kita belajar Nantar Sejarah Nah Sekarang Kayak Gimana Yang Lagi Terjadi Nah Big Data Ini Memang Masih Dianggap Sebagai Most Important Technology Jadi Kalau Dilihat Dari Adoption Rate Sebenarnya Bukan IoT Bukan Machine Learning Cloud Cloud Dan segala Tapi Sebenarnya Big Data Analytics Sendiri Big Data Analytics Platform Karena Apa ya Rata-rata Dari Organisasi Atau Company Itu Sebenarnya Sudah Punya Data Tapi Rata-rata Mereka Bingung Untuk Memanfaatkan Data Bikin Infrastruktur Dari Awalnya Dan segala Macem Karena Big Data Itu Tidak Cuma Manfaatan Tentang Use Case Tapi Gimana Cara Bikin Fondasi Infrastruktur Big Data Yang Bener Gitu Nah Ini yang Populer Mungkin Di Banyak Slide Banyak Artikel Sudah Bisa Ditemukan Dimana-mana Six Fees Of Big Data Ada yang Dulu Bilang Three Fees Terus Jadi Four Fees Lima Enam Tujuh Lapan Kalau Menurut saya Yang Paling Relevan Dan Yang Paling Menggambarkan Sebenarnya Enam Volume Itu Amount Jumlah Datanya Variety Tipe Datanya Velocity Speed Kecepatan Data Veracity Ini Keamanan Datanya Atau Integritas Dari Datanya Value Value Atau Nilai Yang Di Atas Informasi Atau Data Tersebut Karena Data Itu Tidak Semua Bagus Ada Ada Data Data Yang Junk Dan Tidak Berguna Variability Sama Terkait Dengan Format Dan Use Case Nah Ini Kalau Balik Lagi Quote Awal Jadi Big Data Itu Balik Lagi Sebenarnya World Itu One Big Data Problem Jadi Kalau Dibarkan Sebagai Manusia Big Data Itu Adalah Brain Memorinya Terus Analytics Adalah Mata Kita Secara Visual Dan Nerve Itu Gimana Cara Mesin Itu Bisa Merespon Dari Berdasarkan Data Yang Ada Itu Adalah AI Jadi AI Ini Sangat Luas Dari Mulai Rule Based Atau Juga Menggunakan Algoritim Algoritim Tentu Yang Kompleks Ini Pemikiran Pribadi Saya Jadi Saya Memang Datang dari Data Science Background Jadi Saya Mulai Karet Tadi Di City Sebagai Advanced Analytics Data Science Jadi Saya Bikin Predictive Models Itu Mentioning Segala Macem Tapi Makin Kesininya Utamanya Mungkin Setelah 2015 Saya Ngeliat Data Science Terms Itu Membuat Ekspektasi Yang Salah Jadi Banyak Orang-orang Luar sana Yang Terlalu Glorify Data Science Ini Saya Nggak Mau Ini Mungkin Terjadi Dan Mungkin Dipikirkan Oleh Banyak Orang Karena Apa Yang Harus Dibuat Itu Balik Lagi Adalah Fondasinya Dulu Karena Data Science Itu Cuma Tip Of The Iceberg Jadi Bawahnya Itu Fondasinya Sangat Sangat Besar Sehingga Itu Yang Harus Dipikirkan Dulu Sebelum Orang Ngomong Tentang Data Science Dan Juga Sebenarnya Nggak Semua Organisasi Itu Have The Chance Untuk Populate Data Sebanyak Mungkin Karena Ya Balik Lagi Cost Untuk Membuat Software Itu Di Beberapa Kasus Cukup Mahal Atau Ada Cost Nggak Otomatis Semua Data Itu Bisa Kita Acquire Dengan Mudah Nah Ini yang saya bilang lagi Jadi Data Science Itu adalah Sebenarnya Ujungnya Ini ultimate goal Dari Keseluruhan Newscase Big Data Tapi Sebelum Data Science Ini adalah Kita harus mikirin dulu Gimana cara kita Nge-acquire data Kita dapetin datanya Gimana Mulai dari IoT K Dari social media K IAP K Dan segala macem Terus Dari Acquire data Ke back-end system Ke front-end system Nah Hal yang selanjutnya Kita pikirkan adalah Data engineering Karena data itu Ketika di masing-masing Sistem itu Masih Raw banget Jadi Nggak bisa langsung Kita gunakan Untuk apapun Jadi Kita perlu ada Cleansing Perlu ada Transformasi Dan segala macem Nah Setelah itu Kita Perlu Perhatiin juga Data quality-nya Jadi Ini Data management Dan data engineering Ini adalah Satu Skop Satu Grup Yang Biasanya Sama Di beberapa Organisasi Terus Baru Kalau misalkan Udah data management Governance Dan engineering Yang udah kuat Kita baru Bisa Bikin dashboard Bikin reporting Yang lumayan aman Dan Kalau misalkan Kita udah Comfortable Dengan apa Yang ada Di sini Kita bisa Bangun Inovasi-inovasi Lain Mulai AI Machine learning Terus juga Mungkin untuk Berapa use case Khusus Karena data itu Nggak cuma Data yang Structure doang Bentuknya tabular Tapi Data itu bisa Bentuknya juga Image Bentuknya video Bentuknya text Yang Kemudian Akan di convert Jadi Data numerik dulu Sebelum untuk Diolah Jadi Balik lagi Data science Itu useless Kalau kita Nggak punya Fondasi Nah ini Data product Principle Kita di link Aja ya Jadi Data itu Harus selalu Relable and Trusted Jadi bisa Dipercaya Relable Terus Bisa Diintegrasikan Dengan berbagai Data acquisition Point Atau Berbagai Sistem Available in Lowest Possible Relatancy Jadi Kalau bisa Streaming Atau Data Real time Kita Bakal Provide Real time Data Terus Reproducible Dan Consistent Nah ini Practical Problem Jadi Banyak Orang Bikin Data warehouse Data leak Itu Dia Nggak Consistent Dan Reproducible Karena Data quality Nggak Dimonitor Sehingga Data itu Misalkan Kita Query Kita Tarik Hari ini Terus Kita Tarik Lagi Tahun Depan Untuk Logic Yang Sama Bisa Berbeda Karena Sistem Nggak Dimonitor Terus Juga Accessible Nah Ini Terkait Dengan Data Data Driven Culture Gimana Cara Kita Meng Encourage Orang Untuk Mengakses Data Sebanyak Banyaknya Menggunakan Data Sebanyak Banyaknya Tapi Access Management Juga Harus Secure Dan Easy To Govern Jadi Gampang Dicopot Maksudnya Ketika Sudah Dikasih Tapi Gampang Untuk Ditarik Lagi Misalkan Ada Akses Yang Bridge Gitu Dan Nah Ini Common Issues Ketika Kita Memulai Data Dan Journey AI Biasanya Ini Isunya Ada Tiga Dan Biasanya Isunya Emang In stages Jadi Biasanya Yang pertama Isu Duluan Itu adalah Scalability Issues Jadi Kita Nggak Tahu Karena data Ini butuh Server juga Maksudnya Infrastruktur Tidak Bisa Dilupakan Kita Query Tapi Mesini Nggak Kuat Memorinya Nggak Kuat Untuk Query-query Berat Bisa Kadang-kadang Berjam-jam Nah Ini Dikategorikan Sebagai Scalability Issues Terus Information Retrieval Jadi Karena Ada Beberapa Data Model Yang Nggak Terlalu Bagus Terus Logiknya Tersebar Di mana-mana Sehingga Ketika Kita Pengen Tarik Suatu Informasi Yang Simple Di Database Itu Susah Dan Nggak Bisa Dikorelasikan Antara Data A Dengan Data B Dan Kadang-kadang Bisa Kontradiktif Data A Ngomongnya Ini Tapi Ada Informasi Yang Sama Di Database Yang Lainnya Ngomongnya Lain-lain Terus Biasanya Kalau Berkutat Masih Berkutat Di Isu Infrastruktur Dan Information Retrieval Itu Biasanya Mau Bikin Extended Data Product Kayak AI Itu Susah Karena Tiap Hari Akan Disibukan Dengan Dua Masalah Yang Di Awal Nah Secara Hukum Solusinya Jadi Kalau Scalability Kita Harus Perhatiin Di Infrastrukturnya Information Retrieval Gimana Cara Kita Mengorganisasi Analytics Terus Kalau Kalau Gak Ada Extended Innovation Data Product Yang Lain Gimana Cara Kita Membuat AI Platform Dan AI Use Case Yang Bisa Dimanfaatkan Biasarkan Kebutuhan Organisasi Gitu Gitu Nah Ini Common Infrastructure Issues Jadi Banyak Yang Awalnya Pasti Hampir Semua Menurut saya Sistem Itu Akan Berangkat Dari Monolithic Architecture Monolithic Ini Bukan Berarti Arsitektur Yang Salah Ini Sangat Benar Ketika Sistem Yang Dikoordinasi Itu Kecil Dan Tidak Terlalu Kompleks Tapi Ketika Sistem Makin Kompleks Software Service Dalam Satu Organisasi Mungkin Bisa Ratusan Monolithic Ini Mungkin Bukan Suatu Yang Relevan Lagi Karena Harus Membuat Ketika Ada Perubahan Di Satu Service Itu Akan Bisa Mengimplikasi Service 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 Yang Lain Lain Terus Arsitekturnya Dan Network Modification Challenge Kita Tidak Bisa Scale Server Jadi Ketika Server Itu Ibaratkan Server Itu Adalah Komputer Jadi Ketika Misalkan Ini Kita Main Game Ada Game Game Yang Berat Itu Kan Untuk Menolv Kadang Kita Harus Upgrade GPU Kita Atau Mungkin Beli Komputer Baru Dengan Kapasitas Yang Tinggi Nah Kalau Kita Punya Server Sendiri Kadang Kadang Kalau Kita Mau Ngescale Kan Berarti Kita Harus Beli Mesin Sendiri Kita Beli CPU Lagi Kita Beli Apa Beli CPU Lagi Beli GPU Lagi Dan Segala Macem Jadi Enggak Enggak Apa Enggak Gampang Dan Harus Berhari Hari Karena Berhubungan Programmen Juga Terus Infrastructure Tidak Segampang Itu Untuk Digovern Karena Ketika Makin Banyak Sistem Makin Banyak Infrastructure Yang Diurusin Terus Logging Ini Juga Penting Karena Sistem Itu Juga Butuh Informasi Data Jadi Logging Monitoring Sistem Itu Big Data Dari Kesisteman Jadi Kita Tahu Ada Masalah Tertentu Di CPU Atau Server Dengan Memperhatikan Data Data Dan Login Dan Database Biasanya Sceptor Yang Kita Lakukan Apa Kita Lakukan Simpli Ini Kalimat Sederhananya Moving Infrastructure Ada ke cloud Kenapa Ada ke cloud Karena Kali cloud Kita Mau Scalability Itu Akan Lebih Gampang Kita Membuat Service Yang Lain Itu Juga Akan Lebih Gampang Karena Kita Tidak Perlu Untuk Manage Semua Itu Sendiri Jadi Banyakan Sudah Manage Service Infrastrukturnya Jadi Yang Kita Perlu Perhatikan Adalah Gimana Meng Arsitektur Antara Satu Sistem Dan Sistem Lain Tapi Kita Tidak Perlu Terlalu Mempikirkan Dari Sisi Relabilitas Nah Cloud Ini Kalau Di Big Data Secara Umum Skopnya Dibagi Kedalam Tiga Compute Engine Dan Networking Compute Engine Itu CPU GPU Networking Itu API Antara Sistem Sistem Lain Atau Terkait Dengan Virtual Private Network VPN Terus Gimana Cara Kita Ngestorage Dan Bikin Ngestore Dan Bikin Data Warehouse Dari Sisi Informasi Sehingga Karena Informasi Yang ada Di Sistem Itu Pasti Akan Kompleks Nah Ketika Orang Bisnis Itu Mau Melihat Informasi Kan Pengen Langsung Simple Ya Itulah Kenapa Kita Butuh Bikin Data Warehouse Jadi Mentransformasi Dari Data Yang Yang Masih Mentah Di Dalam Sistem Kedalam Data Yang Bisa Lebih Mudah Dibaca Dengan Format Yang Lebih Mudah Dibaca Juga Mungkin Abis Dari Sini Jadi Makin Berpikir Journey Itu Dari Data Masih Ada Di Sistem Sampai Data Itu Cantik Berbentuk Chart Dan Segala Macem Itu Sebenarnya Journey Panjang Nah Ini Makanya Saya Pengen Mengenalin Masing Part Itu Penting Gak Cuma Part Yang Ujungnya Doang Yang Ketika Oke Bikin Chart Yang Cantik Bikin Model Machine Learning Yang Bagus Dan Segala Macem Itu Gampang Dilakukan Kalau Infrastruktur Itu Bagus Gitu Dan Yang Terakhir Terkait Dengan Logging Monitoring Dan Access Management Ini Juga Penting Nah Ini Terkait Dengan Workflow Ingestion Data Ingestion Itu Adalah Terms Dari Berbagai Sistem Data Mentah Tadi Gimana Kita Bawa Sampai Presentation Lair Untuk BI Analytics Dashboard Ataupun Model Model Science Nah Ada Dua Jenis Ingestion Atau ETL Jadi Yang pertama Batch Batch Biasanya Ya Normally Biasanya Harian Jadi Data Itu Dimasukkan Tiap Hari Ditransformasi Tiap Hari Diantarkan Dari Berbagai Sistem Ke Data Warehouse Tapi Ada Juga Yang Real Time Biasanya Kalau Misalkan Teman-teman Ada yang terlari Bidang Data Ini Ada Airflow Namanya Untuk Mengalirkan Data Secara Harian Atau Scheduler Terus Kalau Real Time Biasanya Kita Pakai Kafka Namanya Nah Ini D-layer Data Engineering Terus Ada D-layer Data Governance Nah Ini Untuk Gimana Cara Kita Ngestore Data Dengan Rapih Dengan Apa Ya User Itu Ngeliatnya Bisa Lebih Enak Sudah Bentuk Tabular Dengan Cleansing Cleansing Yang Perlu Jadi Kayak Tadinya Apa Kalau Waktu Di Sistem Itu Biasanya Berbentuk String Tipe Datanya String Jadi Berbentuk Yang Angka Tapi Itu Harus Diterransformasi Dulu Gimana Caranya Bisa Dalam Format Jam Detik Menit Jam Dan Tanggal Dan Untuk Storage Untuk Narik Data Itu Perlu Query Engine Query Engine Simpli Komputer Yang Atau Server Yang Yang Mengkomputasi Data Ini Data Yang Kemudian Hasil Akhirnya Bisa Jadi Tadi Biah Analytics Dashboard Dan Data Science Model Di Layer Data Use Case Nah Ini Simple Sample Untuk Data Pipeline Dashboard Ini Sample Untuk Satu Data Pipeline Yang Sebelumnya Rata-rata Kalau Bikin Data Pipeline Engineering Itu Harus Noding Nah Sekarang Ada Tuts Nama Airflow Nah Ini Masih Noding Juga Tapi Kita Kelihatan Arsitektur Datanya Data Ini Ngalir Kemana Ada Treatment Apa Dan Segala Macem Dan Disini Juga Bisa Dilihat Schedule Tiap Harinya Apakah Ada Yang Macet Atau Enggak Ini Mungkin Apa Perkenalan Aja Kalau Misalkan Teman-teman Ada Tertarik Bidang Data Bisa Googling Googling Lebih Lanjut Terkait Airflow Teknologi Stack Ini Banyak Tapi Utamanya Kalau di Big Data Kita pakai Ini Jadi Untuk Streaming Dan Part Data Kayak Kafka Airflow Analytics Kalau Sekarang Ada BigQuery Looker Power BI Tableau Mungkin Teman-teman Ternah Dengar Itu Di Layar Analytics Terus Ada Machine Learning Biasanya Terpake Spark Google TensorFlow Jupyter Nah Itu Tadi Terkait Dengan Infrastruktur Nah Sekarang Saya Pengen Bahas Klasik Problem Di Information Retrieval Jadi Untuk Narik Data Biasanya Susah Jadi Biasanya Narik Data Harus Ke Excel Dulu Di Pivot Dan Segala Macem Nggak Ada BI Tools Terus Ketika Organisasi Itu Makin Besar Juga Orang A Narik Data Yang Sama Dengan Orang B Tapi Hasil Bisa Beda Nah Itu Problem Terkait Dengan Analytics Enablement Jadi Datanya Gak Konsisten Matrix Divination Scattered Terus Di Beberapa Organisasi Yang Baru Mungkin Pake Vendor Gak Jadi Gak Ada Internal Resource Terus Juga Mau Extend Informasi Untuk Menginfluence Decision Itu Susah Karena Kita Gak Ada Tools Untuk Visualisasi Cuma Pake Tabular Excel Excel Terus Dicopy Ke PowerPoint Gitu Nah Ini Big data Secara Umum Minus Tim Anti Fraud Karena Tim Anti Fraud Di Tempat Saya Jadi Ada Tiga Tadi Data Engineering Data Platform Dan Core BI Ini Ngurus Analytics Cuma Namanya Data Platform Sama AI ML Jadi Data Engineering Tugasnya Adalah Ngurusin Infrastruktur Tadi Server Serperan Sama Ngalirin Datanya Dari Berbagai Sistem Ngetransformasi Jadi Data Yang Bisa Lebih Mudah Untuk Dibaca Sama Orang Sama Orang Secara Umum Terus Data Platform Core BI Ini Terkait Dengan Enablement Reporting Dashboard Analytics Dan Juga Terkait Dengan Access Management Data Governance Terus EIML Kita Bikin Platformnya Untuk Membuat Machine Nothingnya Tapi Juga Kita Bikin Use Case Jadi Kayak Intelligent Pattern Atau Computer Vision Model Contoh Fast Recognition Image Quality Enhancement NLP Untuk Chatbot Dan Yang lainnya Ini Ini Interaksinya Ini Terlalu Umit Kalau Mau Jelas Nah Ini Tadi Apa Sempat Disinggung Soal Scrum Kita Produk Product Development Team Setup Based On Trap And Squads Orang Infrastrukturnya Orang Quality Assurance Untuk Yang Ngetes Ngetes Software Ini Udah Pas Orang Security Sampai Orang Produk Jadi Masing-masing Dari Squad Ini Terdiri Dari Berbagai Macam Role Tadi Yang Digabung Kedalam Satu Product Squad Kecil Jadi Product Squad Itu Contohnya Adalah Squad Terkait Dengan Ini Online Products Atau Misalkan Daily Use Cases Misalkan Pulsah Isi Token Listrik Dan Segala Macem Itu Development Ada Di Satu Team Yang Itu Consist Berbagai Macam Role Tadi Nah Ini Agak Berbeda Konsepnya Dengan Organisasi Organisasi Dulu Kan Oke Orang Data Semua Dikumpul Kedalam Satu Organisasi Terus Orang Engineer Nya Atau Software Engineer Orang IT Nya Itu Dikumpul Dalam Satu Organisasi Sendiri Dan Mereka Connect Ketika Ada Project Doang Nah Ini Dibikin Kaya Permanent Setup Gitu Bedanya Seperti Itu Terus Juga Terkait Dengan Scrum Tadi Scrum Itu Biasanya Berangkat Dari OKR OKR Ini Dulu Dipopularkan Saya Lupa Antara Facebook Atau Google Jadi Kita Punya OKR Yearly Jadi Setiap Tahun Kita OKR Itu Objektif And Key Result Jadi Kita Tentuin Objektif Dalam Satu Tahun Ini Kita Gedeannya Mengapain Jadi ABCD Itu Dijemrengin Semua Terus Key Result Ini Berbentuk Kualitatif Ataupun Kalau Kualitatif Harus Ada Part Kualitatif Jadi Misalkan Oh Kita Pengen Apa Misalkan Objektif Kita Pengen Punya Data Warehouse Key Result Nya Adalah Misalkan Kita Ingest 100 Table Ke Data Warehouse Nah Kayak Gitu Nah Ini OCR Yearly Itu Di Breakdown Lagi Ke OCR Yang Lebih Kecil Yang Quarterly Jadi Kita Enggak Ngawang-ngawang Di Target Satu Tahun Doang Tapi Kita Ada Target Yang Quarterly Yang Kita Bisa Monitor Secara Lebih Dekat Dan Masing-masing OCR Quarterly Ini Quarterly Tiga Bulan Sekali Kita Breakdown Kedalam Sprint Sprint Jadi Masing-masing Dua Minggu Sekali Nah Kalau Sprint Itu Levelnya Udah Task Nah Ini Task Yang Kayak Bener-bener Detail Nah Ini Sprint Banyak Berarti Kayak Kalau Tiga Bulan Satu Bulan Empat Minggu Berarti Ada 6 Sprint Rata-rata Nah Terus Soal Granularity Dataflow Nah Ini Mungkin Perkenalan Juga Aja Yang Buat Teman-teman Yang Tertarik Di pedang Data Nantinya Bakal Sering Ketemu Ini Gitu Dari Source Tadi Kita Alirin Ke Data Lake Data Kita Alirin Ke Data Mart Nah Bedanya Data 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 Mart Apa Kalau Data Lake Itu Sebenarnya Masih Row Data Juga Tapi Formatnya Udah Dibenerin Tapi Data Mart Itu Biasanya Datanya Udah Dijoin Dengan Berbagai Macam Data Yang Lain Jadi Dalam Satu Table Terdiri Dari Berbagai Macam Informasi Nah Terus Juga Kalau Teman-teman Yang tertarik Dengan Dunia Teknologi Sebenarnya Git Itu Adalah Suatu Yang Wajib Untuk Development Process Karena Git Ini Konsepnya Simple Jadi Kita Punya Logic Tapi Desentralisasi Di Satu Tempat Yang Bisa Diaudit Dengan Rapih Nah Problemnya Kalau Zaman dulu Sebelum Ada Git Setiap Orang Bisa Bikin Logic Nah Terus Simple Nyimpennya Cuma Di Word Atau Di Laptop Pribadi Masing-masing Nah Ini Kalau Git Ini Simple Itu Di Upload Aje Ke Cloud Jadi Semuanya Bisa Ngeliat Definisinya Apa Dan Kalau Orang Mau Merubah Logic Logic Sesuatu Logic Logic Software Logic Tentang Data Itu Perlu Ada Approver Jadi Kayak Orang Yang Ngejagain Oke Ini Udah Di Approve Atau Nggak Untuk Ganti Logic Sebenarnya Sesimpel Itu Nah Ini Ya Kalau Data Itu Udah Lebih Enak Di Ini Biasanya Bisa Ditampilkan Dalam Bentuk Chart Dan Segala Macem Yang Lebih Cantik Dan Rata-rata Kalau Data Yang Udah Yang Tersedia Di Secara Free Misalkan Buat Apa Ya Buat Tesis Atau Apapun Biasanya Datanya Udah Berbentuk Tabular Bukan Data Data Raw Dalam Bentuk Sistem Lagi Jadi Ini Untuk Sebagai Stakeholder Atau Business User Atau Apapun Itu Orang Yang Mau Maka Data Itu Bisa Lebih Melihat Datanya Lebih Enak Terus Last Part Terkait Dengan Inovasi Nah Kalau Saya Melihatnya Ada Dua Selain AI ML Juga Ada Experimentation Karena Abit Testing Ini Makin Kesini Makin Relevan Untuk Kita Lakukan Karena Itu Tadi Konsep Statistik Makin Bergeser Yang Sebelumnya Kita Pake Sample Doang Kita Sekarang Bisa Pake Populasi Jadi Sebelum Kita Nge-approach Populasi Kita Perlu Eksperimen Dulu Apakah Apa Produk Yang Kita Bikin Itu Udah Relevan Ke market Apa Enggak Nah Biasanya Itu Apa Ya Kita Bikin Ebitest Dua Treatment Misalkan Dua Tiga Treatment Terus Ngeliat Treatment Mana Yang paling Ini Yang paling Efektif Sebenarnya Kayak Inilah Konsep-konsep Experiment Di Laboratorium Cuma Ini Kita Pake Data Nah Balik Lagi Tadi Ini Saya Selalu Menekankan Primary Dari Big Data Itu Seluruhan Adalah Data Engineering Atau Kita Bikin Data Foundation Dulu Baru Kita Ke Reporting Dashboard Analytics Baru Abis Ke EML Jadi Ini Menurut Saya Harus Selalu Yang Terakhir Kita Pikirin Sebelum Kita Apa Ini Yang Terakhir Kita Pikirin Yang Duluan Itu Adalah Ini Dua Dulu Dari Sisi Infrastruktur Data Engineering Kita Bikin Dashboard Analytics Baru Kalau Udah Lumayan Oke Dengan Lumayan Terkontrol Kita Baru Bisa Bikin EML Jadi Jangan Terbalik Karena Orang Banyak Ekspektasinya Langsung Bikin AI Langsung Bikin Predictive Model Langsung Bikin Machine Learning Padahal Yang Di bawahnya Masih Berantakan Hasilnya Tidak Akan Optimal Dan Biasanya Tidak Akan Bisa Diotomasi Jadi Ujung AI Banyak Interupsi Manusianya Tidak True AI Ngomongin Machine Learning In a nutshell Secara Um Ada Tiga Machine Learning Type Yang Utama Supervised Learning Ini Kalau Dibarikan Dengan Bayi Jadi Dikasih Tahu Ini Gambar Kucing Gambar Kucing Gambar Kucing Gambar Kucing Gambar Anjing Gambar Anjing Gambar Anjing Gambar Anjing Jadi Ketika Dia Ditujukin Ini Gambar Kucing Amin Dia Bisa Tahu Ini Gambar Kucing Gambar Anjing Jadi Dia Dikasih Contoh Dulu Baru Abis Disuruh Prediksi Namanya Supervised Learning Atau Di Apa Ya Dengan Target Apa Bahasa Supervised Disupervisi Kalau Unsupervised Kita Nggak Ada Contohnya Nggak Dikasih Tahu Ini Kotak Ini Apa Dan Segala Macem Tapi Kita Biasanya Meng Apa Mengkelompokkan Based on Similarity Aja Makanya Ini Biasanya Use case Yang Terkait Dengan Clustering Atau Segmentasi Karena Kita Nggak Punya Kita Nggak Tahu Target Datanya Kayak Gimana Kita Nggak Tahu Label Nggak Ada Tapi Kita Kelompokkan Aja Based On Kemiripan Dari Objek Satu Dan Objek Lainnya Terus Yang Makin Popul Sebenarnya Reinforcement Learning Nah Ini Sebenarnya Mirip Juga Dengan Supervised Dan Unsupervised Hanya Saja Dia Ada Rewards And Penaltinya Secara Umum Jadi Kalau Ibaratkan Dengan Bayi Ketika Dia Mencoba Mencapai Suatu Tujuan Misalkan Di Kursi Terus Dia Di Tengah Tengah Jatuh Dia Ngerasa Sakit Nah Ini Penalti Terus Kalau Di Case Lagi Bayinya Lari Mencoba Ke Suatu Tujuan Di Sofa Terus Dia Berhasil Ke Sofa Tersebut Terus Dikasih Reward Misalkan Ayah Ibu Sama Kakak Itu Tepuk Tangan Jadi Itu Berbentuk Reward Jadi Dia Akan Belajar Mana Yang Bagus Mana Yang Tidak Bagus Jadi Reward And Punishment Sehingga Machine Itu Bisa Tahu Oh Ini Yang Benar Oh Ini Yang Salah Ini Namanya From Experience Namanya Reinforcement Nah Cara Umum Machine Line Development Framework Seperti Ini Mungkin Teman Teman Kalau Mau Dibahas Lebih Jauh Bisa Jadi Satu Lecture Sendiri Jadi Mulai Dari Data Aku Sisi Tapi Ini Data Aku Sisi Udah Relatif Yang Rapih Enggak Bener Bener Sistem Lagi Terus Kita Melakukan Data Cleaning Transformasi Disini Terus Kita Bagi Dalam Tiga Dataset Biasanya Atau At least Dua Dua Dataset Training Ini Adalah Buat Si Mesin Itu Belajar Jadi Terus Dimasukin Algoritmanya Terus Kita Tes Pake Data Yang Udah Dipisahin Tadi Secara Akurasi Misalkan Trainingnya Bagus Tapi Kalau Tes Jelek Biasanya Oh Berarti Algoritmanya Atau Model itu Tidak Konsisten Itu Jelek Model Untuk Dipake Tapi Model itu Bagus Dipake Ketika Akurasi Antara Si Training Model Dan Tes Model Konsisten Jadi Misalkan Yang Training Dapat Akuras 90% Yang Tes Nya Jauh Dari Situ Mungkin 88% Atau Mungkin Even Higher 92% Tapi Misalkan Training Modelnya 90% Tapi Tes Modelnya 50% Itu Berarti Ada Randomness Di Data Yang Tidak Tercapture Dari Informasi Yang Diberikan Jadi Mungkin Kita Butuh Tambah Variable Lagi Untuk Memprediksi Suatu Kejadian Tersebut Nah Kalau Misalnya Sudah Dites Bisa Kita Deploy Biasanya Untuk Deploy Itu Modelnya Sudah Di Productionize Sudah Berjalan Untuk Suatu Keperluan Nah Ini Platform Architecture Diling Aja Jadi Kita Punya Dua Platform Bumblebee Itu Buat Bikin Machine Learning Jadi Prediction Engine Nah Terus Savier Oh Sorry Bumblebee Ini Prediction Engine Tapi Untuk Data-data Tabular Tapi Kalau Savier Ini Kita Bikin Untuk Image Processing Sama Test Processing Jadi Untuk Data-data Yang Tidak Terstruktur Jadi Contohnya Data-data Tentang Image Tentang Text Jadi Bisa Buat Face Recognition Bisa Buat NLP Nah Ini Secara Sistem Simpelnya Storage Terhubung Dengan Data Storage Yang Ada Tapi Kita Juga Membuat Monitoring Disini Jadi Ini Tools Untuk Monitoring Logging Karena Ini Berhubung Sistem Sistem Digital Jadi Log Semuanya Harus Kita Monitor Untuk Mastikan Kalau Engine Yang Ada Di Bumblebee Dan Savier Itu Bekerja Dengan Baik Nah Mungkin Kalau AI Projects Yang Highlighted Secara Umum Ini Yang Pertama Guild Jadi Kita Membuat Diling Aja Itu AI As a Guild Bukan As a Unit As a Unit Ada Tapi Unit Itu Juga Butuh Untuk Push Guild Guild Itu Maksudnya Gabungan Dari Berbagai Macam Orang Dari Berbagai Macam Role Bisa Jadi Software Engineer Orang Infrastruktur Orang Product Yang Dia Belajar AI Sehingga Mereka Bisa Mengaplikasikan AI Sesuai Dengan Kebuatan Masing Masing Tim Terus Equals Improvement Jadi Kalau Di Ting Aja Atau Payment Digital Payment Kan Kalau Kita Daftar Pake Nomor Handphone Doang Biasanya Basic Service Biasanya Ada Limitnya Mungkin Promonya Juga Tidak Sebanyak Itu Tapi Kalau Misalkan Untuk Menikmati Promo Lebih Banyak Kita Mau Misalkan Saldo Kita Maksimal Kalau Link Aja Itu Kalau Basic Service Cuma 2 Juta Saludnya Kalau Yang Full Service Sampai 10 Juta Itu Kita Harus Verifikasi Dulu Dengan KTP Dan Segala Macem Verifikasi Ini Kalau Syarat Tradisional Pake Agen Jadi Pake Agen Manusia Ngeliatin Oh Ini Orang Fraudster Atau Ini Orang Beneran Karena Banyak Orang Yang Memanfaatkan Full Service Ini Untuk Kebutuhan Keperluan Yang Yang Gak Bener Jadi Kayak Abuse Promonya Dan Terus Ada Juga Kita NLP Project Untuk Data Enrichment Jadi Beberapa Misalkan Data Ada Yang Bolong-bolong Di Sistem Nah Ini Kita Prediksi Dengan NLP Atau Terkait Dengan Chatbot Walaupun Kita Masih POC Sekarang Proof Concept Jadi Ini Contohnya Kayak Misalkan AML Use Cases Nah Ini Kita Ngeliatin Dari Sisi Ada KTP Terus Kita Baca Oh ini KTP Asli Ini KTP Palsu Terus Ini Apa ya Apa Mukanya Sudah sama Dengan Orangnya Nah Terus Chatbot Nah Ini Simple Chatbot Jadi Kita Akan Belajar Dari Dataset Yang Sudah Ada Dari Chat Sebelumnya Untuk Kita Translasi Intent Jadi Kalau Chatbot Orang Sudah Pengen Melakukan Sesuatu Misalkan Dia Lupa PIN Atau Dia Nanya Kenapa Transaksinya Gantung Atau OTP Tidak Sampe Jadi Si chat Bot Si bot Ini Perlu Tahu Orang Ini Mau Apa Gitu Sekarang Saya Lupa PIN Oke Terus Digite Gitu Nah Oke Ini Saya Skip Karena Mungkin Terlalu Kompleks Terus Terkait Dengan ABI Testing Yang Saya Singgung Tadi Jadi Eksperimentasi ABI Testing Makin Kesini Juga Makin Populer Gitu Jadi Ini Dipopulerkan Oleh Banyak Digital Company Yang Besar-besar Facebook Google Facebook Itu Dia Pake ABI Testing Untuk Membantu Ini ya Facebook Facebook For Business Jadi Apa Business User Yang Pake Facebook Target Usernya Lebih Baik Terus Google Juga Pake ABI Testing Untuk Improve App Experience Ini Bisa Dicek Tersekasih Slides Terus Ebi Testing Ini sebenarnya Konsepnya Adalah Kita Memulai Dengan Hipotesis Terus Ambil Sample Terus Kita Tes Di Sample Tersebut Ini Efektif Apa Enggak Asumsi Yang Sudah Ini Kalau Asumsinya Benar Dibuktikan Dengan Data Yang Valid Maka Kita Bisa Scale Up Yang Tadinya Mungkin Kita Tes Ke 1% Populasi Kita Scale Up Ke 100% Populasi Jadi Contohnya Misalkan Kayak Link Aja Mau Launch Product A Nah Product A Ini Belum Tentu Sukses Di Market Jadi Bikin MBP Dulu Mungkin Tes Ke 1000 Orang Atau 10 Ribu Orang Pertama Dilihat Orang Orang Ini Suka Suka Sama Product Ini Kalau Kalau Misalkan Suka Berarti Dilanjut Development Lebih Jauh Sehingga Lebih Terprediksi Kesuksesannya Daripada Harus Nge-develop Sudah Susah Capek-capek Dari awal Pada akhir Terus Langsung Di Launch Ke Market Tapi Ternyata Nggak Laku Nah Ini Konsep Aby Testing Adalah Buat Asumsi Starting Small Terus Iterasi Terus Gitu Ya Skip Nah Terus Sebenarnya Tadi saya Udah Terkait Dengan Isu Atau Apa Problem Yang Biasa Dihadapi Di Organisasi Big Data Dini Ya Udah Selesai Jadi Ini Saya Pengen Share Terkait Dengan Indeman Rolls Di Teknologi Jadi Nggak Cuma Data Sebenarnya Jadi Kalau Teman-teman Ada Yang Apa Yang Pengen Untuk Kerja Di Teknologi Company Sebenarnya Nggak Cuma Big Data Doang Dan Data Science Doang Yang Sangat Sangat Dibutuhkan Masih Banyak Roll Lain Yang Kita Susah Untuk Dapat Yang Kualitasnya Bagus Dan Mungkin Teman-teman Ketika Kalau Tertarik Bisa Cek Roll Ini Contohnya Cyber Security Engineer Ini Engineer Yang khusus Terkait Security Keamanan Di bidang Cyber Di bidang Digital Karena Makin Kesini Kan Apa Keamanan Itu Bukan Cuma Apa Ya Soal Pencurian Fisik Sekarang Pencurian Data Juga Bisa Dilakukan Dan Itu Tidak Terbatas Oh Ini Karena Server Kita Punya Sendiri Atau Misalkan Pakai Cloud Malah Kadang-kadang Kalau Punya Sendiri Security Malah Lebih Longgar Karena Yang Di Attack Itu Adalah Internet Koneksi Internet Bukan Yang Dicuri Adalah Hardware Karena Kalau Mau Curi Data Sekarang Tidak Perlu Curi Hardware Tinggal Interupsi Dari Koneksi Internet Kalau Misalkan Security Secara Digital Longgar Itu Bisa Masuk Makanya Cyber Security Masih Jarang Di Indonesia Jadi Ini Lagi Banyak Dicari Di Mana Mana Karena Semua Orang Butuh Product Manager Yang Terkait Untuk Ngefasilitasin Atau Nge-manage Scrum Tadi Jadi Gimana Cara Ngebuat Product Yang Baik Untuk Software Khususnya Di dunia Software Dan Digital Kenapa Logonya Seperti Ini Karena Product Manager Di bidang Teknologi Biasanya Iteratif Jadi Enggak Kalau yang dulu Kan Waterfall Jadi Project Satu Tahun Untuk Bikin Satu Project Enggak Kalau Digital Biasanya Untuk Bikin Product Mungkin Cuma Satu Sprint Dua Sprint Sebulan Terus Dibitas Dulu Ini Sukses Di market Kecil Kalau Sukses Langsung Scale Up Tapi Kalau Nggak Sukses Ditinggalin Mungkin Disimpen Dulu Mungkin Timing Yang Kurang Tepat Biasanya Orang-orang Ini Menguasai Project Management Sebenarnya Scrum Project Management Tapi Dia Iteratif Kalau Dulu Project Management Gede Project Satu Tahun Project Itu Dua Tahun Tapi Kalau Sekarang Project Agile Makanya Namanya Konsep Agile Itu Iteratif Dan Timebox Kecil Kecil Kayak Dua Minggu Satu Bulan Sudah Bisa Bikin Produk Dan Bisa Langsung Dites Software Engineer Jarang Karena Balik Lagi Fondasi Dari Semua Itu Data Itu Nggak Bakal Ada Kalau Software Engineer Itu Nggak Ada Jadi Secara Umum Di Teknologi Company Ini Roll Inilah Yang Proporsinya Paling Banyak Di Bidang Teknologi Untuk Pengembang Software Terus Cloud Engineer Jadi Yaitu Masin Kesini Sebenarnya Orang Tidak Relevan Lagi Untuk Punya Mesin Sendiri Punya Server Sendiri Karena Itu Tadi Untuk Mengadministrasi Server Itu Nggak Mudah Banyak Orang Terus Juga Balik Lagi Ke Software Security Untuk Mengamankan Server Itu Sebenarnya Bukan As Simple As Oke Server Ditaruh Di Indonesia Server Ditaruh Di Rumah Saya Sehingga Itu Aman Karena Orang Sekarang Kalau Menyuri Itu Nggak Butuh Ada Di Situ Tapi Bisa Via Internet Terus Yang Terakhir UI UX Designer UI UX Designer Ini Terkait Dengan Interface Jadi Gimana Mempelajari Experien Customer Dalam Memakai Suatu Produk Digital Itu Jadinya Ini Sebenarnya Kayak Market Research Kalau Zaman Dulu Tapi Mungkin Nama Sekarang UI UX Dan Dia Punya Skill set Juga Di bidang Digital Untuk Apa ya Khusus Untuk Produk-produk Digital Jadi Gimana Caranya Apa ya Nge-bridging User Dengan Lebih Smooth Dari Mungkin Dia Mulai Dari Login Sampai Dia Melakukan Transaksi Nah Ini Skill set Di bidang UX Dan Juga Tidak Lupa Sebenarnya Ini Dimanapun Bekerja Saya 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 Pernah Kerja di Corporate Saya Pernah Kerja di Consulting Pernah Advice Di Berbera Startup Dan Pernah Kerja Di Startup Juga Sebenarnya Yang Paling Penting Selain Hard Skill Itu Soft Skill Balik Lagi Karena Balik Lagi Kalau Kita Kerja Dalam Organisasi Seteknis Teknis Kita Kolaborasi Dengan Berbagai Orang Jadi Contohnya Saya Orang Di Big Data Saya Tidak Bisa Kerja Sendiri Saya Harus Kerja Sama Software Engineer Saya Harus Kerja Sama Orang Cloud Saya Harus Kerja Sama Orang Product Orang UX Orang Untuk Membuat Satu Product Holistik Tadi As a Link Jadi Soft Skill Ini As simple Gimana Cara Kita Berkolaborasi Dan Berinteraksi Dengan Orang Lain Yang Komponen Komponen Bisa Dilihat Disini Cara Kita Confidence Time Management Menghargai Waktu Orang Lain Self Management Dan Sebagainya Ya Oke Ini Cukup Kalau dari saya Ini Mungkin Recap Aja Jadi Kita Sebenarnya Gak Bisa Go Further Dalam Hal Big Data Kalau Kita Gak Punya Scalable Relable Dan Easy To Conflict Infrastruktur Jadi Ini Pentingnya Disini Infrastruktur Terus Kita Juga As a Team Harus Mengerti Harus Memiliki Dan Accountable Untuk Meng-improve Lebih Lagi Data Platform Kita Terus Data Governance Ini Sangat Vital Untuk Data Democratization Karena Insights Analytics Itu Bisa Di Scale Kalau Data Itu Gak Dikip Di Tim Big Data Doang Jadi Semua Orang Bisa Menganalisis Datanya Dan Terakhir Terakhir Terkait Dengan Inovasi Banyak Orang Stuck Di Analytics Stuck Di Bikin Dashboard Stuck Di Bikin Reporting Tapi Kadang Kadang Lupa Untuk Inovasi Karena Makin Kesini Makin Makin Berkembang Jadi Kita Tidak Boleh Ada In Conver Zone Ini Enak-anak link Aja Di Big Data Jadi Memang Kita Terdiri Dari Berbagai macam Orang Dari Berbagai macam Background Terima kasih Atas Sekali lagi Terima kasih Atas Undangannya Bisa Sharing Sharing Ke Teman-teman Semua Mudah-mudahan Bermanfaat Baik Luar biasa Pak Rifan Jadi Overview Kompresif Tentang Apa itu Big Data Di Real Company Tentang Digital Company Apa sih Namanya Big Data Digital Company Sebelum Saya Teruskan Ke Floor Untuk Tanya Pertanyaan Saya Boleh Tanya Satu Kira-kira Tentang API Boleh Boleh Ini kan Kita M Telkom Kita Mau bikin Use case Kira-kira Buka API Buka API Untuk Datanya Pak Ya Betul Itu Harus Ngobrol Ke orang Komplian Saya Tidak Bisa Memutuskan Balik Datanya Yang Dipunyai Perusahaan Jadi Biasanya Kita Selalu Kaya Gitu Akan Dievaluasi Sama Orang Security Dan Juga Orang Compliance Terkait Kamanannya Baru Kita Dari Sisi Belakang Orang Big Data Eksekutor Tinggal Ikutin Kalau Review Review Tidak Public Review Sebenernya Bisa Describe Menurut Saya Bisa Diambil Dari App Store Kalau Data Data Itu Bisa Dilihat Di Publik Itu Bisa Discribe Sini Menurut Saya Tidak Review Channel Tadi Di Data Lig Komplinya Dari Mana Review NLP Review Review Misalnya Review Aplikasi Ya Review Aplikasi Itu Mungkin Saya Mungkin Kalau Review Aplikasi Itu Bisa Tapi Balik Lagi Itu Mungkin Harus Scrap Sendiri Karena Kalau Misalkan Yang Kasih API Itu Berarti Ada Koneksi Yang Harus Kita Evaluasikan Karena Itu Balik Lagi Orang Itu Nyerang Ketika Tidak Harus Dari Hardware Tapi Dari Koneksi Jadi Interkoneksi Antara Satu Sistem Dengan Sistem Lain Apalagi Ketika Itu Di Luar Itu Menurut Saya Harus Ada Evaluasinya Jadi Mohon maaf Saya Nggak Bisa Ngasih Jawaban Yang Definitive Bisa Apa Enggak Karena Itu Di Luar Kapasitas Saya Terkait Dengan Security API Oke Nggak Apa-apa Pak Riman Saya Cuman Ini Cuman Mungkin Ada Opportunity Baik Ada Pertanyaan Kalau Mohon maaf Karena Koneksi saya Kurang Ini Lancar Saya Mau Minta Supaya Masing-masing Yang Tadi Sudah Chatting Langsung Aja Langsung Jadi Kita Mulai Dengan Saya Tadi Berapa Kali Keluar Karena Koneksi Saya Kurang Bagus Jadi Saya Mulai Dengan Pak Pati Langsung Aja Pak Pati Baik Terima Kasih Pak Agang Irvan Pak Rivan Kebetulan Saya Dosen Statistik Di Di Ya Detail Oh Iya Benar Jadi Gini Dengan Yang Bapak Sampaikan Tadi Kan Kita Tapi Kemungkinan Data kita Dalam Menjadi Populasi Tapi Mengolah Data Populasi Sering Yang Dapat Itu Bias Sering Jadi Masuk Semua Bagaimana Ada Nggak Di Di Apa Di Di aplikasi Atau Baik juga Mungkin Kecil Atau Terlalu Dia Tidak Masuk Di Normal Curvenya Oke Wah Ini orang Statistik Jadi Kalau ngobrol Mungkin Lumayan Nyambung Dari sisi Teknis Terima Kasih Pak Palti Atas Pertanyaannya Pastinya Yang Pertama Mau Dipopulasi Mau Disampel Itu Menurut saya Kalau jumlah Datanya Cukup Besar Itu Bakal Banyak Terjadi Bias Dari Kurva Tapi Yang Perlu Kita Perhatikan Yang Pertama Nggak Semua Data Itu Berkurva Normal Jadi Rule of Big Numbers Central Limit Teorem Jadi Ketika data Itu Semakin Banyak Dia Akan Diasumsikan Berdistribusi Normal Tapi Nggak Semuanya Itu Berdistribusi Normal Ada Yang Normal Tapi Menceng Kiri Tapi Ada Yang Ketan Itu Menurut saya Hal-hal Yang Normal Normal Saja Tapi Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Kalau Balik lagi Kalau data Itu Real Memang Terjadi Di Sistem Itu Ya Nggak Apa Tapi Kalau Data Itu Terjadi Karena Kesalahan Sistem Nah Itu Yang Perlu Kita Deteksi Nah Ini Cara Ngedeteksi Gimana Ini Sebenernya Balik lagi Ke Teorek-teorek Statistik Yang Sederhana Misalkan Scatter Plot Atau Outlier Detection Banyak Outlier Detection Metodologi Yang Bisa Dilakukan Jadi Kadang Sistem Itu Salah Mengenerasi Suatu Angka Jadi Misalkan Transaksi Harusnya Positif Tapi Itu Ternyata Yang Terjadi Transaksinya Minus Jadi Kalau Misalkan Di plot Itu kelihatan Minus Sendiri Jadi Pencilan Atau Sistem Tergenerasi Dengan Ada Sistem Fault Sehingga Yang Tergenerasi Kayak Maximum Nombernya Kayak Misalkan 999 Sampai Misalkan 15 Kali Itu Suatu Hal Yang Mungkin Terjadi Karena Kesalahan Sistem Yang Kayak Gitu Itu Dideteksi Di Backend Sistem Biasanya Itu Sebelum Dibig Data Tergenerasi Di Backend Sistem 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 Itu Akan Ngebenerin Sendiri Kalau Misalkan Ada Fault Dari Sistem Sistem Gitu Sih Kalau Jawaban Saya Jadi Poin Pertama Tadi Harus Dilihat Harus Dipahami Kalau Enggak Semua Data Berbentuk Normal Kadang-kadang Bentuknya Bell curve Tapi Mencing Kekiri Mencing Kanan It's Normal Karena Ini Dunia Real Kadang-kadang Gak Gak Semuanya Contohnya Kayak Ini Misalkan Spending Behavior Biasanya Itu Akan Skewnya Lebih Distribusinya Lebih Mampet Di Kiri Jadi Min Atau Rata-ratanya Gak Geser Kiri Karena Orang-orang Yang Spendingnya Banyak Itu Gak Sebanyak Itu Jadi Pasti Akan Ada Yang Kayak Gitu Dan Itu Gak Apa Normal Dan Relation Kalau Misalkan Kita Training Data Science Model AI Model Makanya Kita Sering Pakainya Adalah Non Parametric Model Jadi Model Model Yang Tidak Tergantung Pada Distribusi Tertentu Asumsi Asumsi Tertentu Misalkan Regresi Ada Asumsi Normal Dari Error Distribusi Error Tapi Kalau Misalkan Neuron Network Itu kan Dia Tidak Ada Asumsi Yang Terkait Dengan Distribusi Makanya Sekarang Pun Kalau Ngomong Soal Trend AI Yang Dikembangkan Dari Metode Deep Learning Itu Banyakan Metode Non Parametric Jadi Kalau Parametric Kalau Saya Lihat Kayaknya Kayak Gitu Gitu Aja Maksudnya Dan Dia Biasanya Akan Makin Spesifik Untuk Ngesolve Masalah Tertentu Misalkan Regresi Lasso Dan segala Tapi Kalau Non-parametrik Biasanya Dia Tidak Mau Tahu Masalah Terkat Distribusinya Apa Yaudah Dia Cuma Mimicking Apa Yang Dia Learn Dari Datanya Doang Terima kasih Farifan Saya Tahu Jawabannya Berarti Adalah Dia Non-parametrik Terima Kasih Pak Gadang Terima Kasih Pak Paldi Terima Kasih Pak Paldi Berikutnya Saya Hilang Hilang Chatting Saya Pada Hilang Jadi Saya Pak Dudi Mau langsung Atau Saya Bacain Aja Halo Ada pertanyaan Dari Kedua Dari Pak Dudi Mungkin Pak Dudi Tidak Mendengar Saya Halo Saya Baca Ini Ada Di Screen Pak Arifan Seberapa Jauh Kita Akan Mencapai AGI Dari Nero Sekarang Kapan Sampai Ke Jadi Manusian Oke AGI Ini Terms Yang Apa Ya Mungkin Berbeda Beda Kalau Kita Ngomongin Konteks Berbeda Tapi Ini Mungkin Sekarang Confirm Kepada Dudi Kalau Misalkan Dengar AGI Itu Berarti Ada Satu Database Besar Yang Mempopulasi Semua Informasi Atau Data Yang Ada Di Dunia Ini Sehingga Terbentuk Yaitu General Intelligence Yang Dia Bisa Dipakai Apapun Nah Kalau Ngomong Terkait Dengan AGI Terus Data Ownership Kedaulatan Data Nah Ini Sebenarnya Tidak Bisa Tidak Intimatenya Menurut Menurut Saya Masih Jauh Bisa Kita Capai Sepanjang Politik Antara Company Atau Politik Antara Negara Untuk Perlindungan Data Itu Kencang Tapi Ada Company Company Yang Yang Sudah Bisa Mulai Mempopulasi Data Dengan Sangat Banyak Dan Dengan Hukum Berlaku Sekarang Masih Secara Legal Contohnya Misalkan Google Misalkan Facebook Data-data Yang Dikumpulkan Banyak Contohnya Facebook Punya Facebook Punya Instagram Punya Whatsapp Data Yang Sangat Banyak Untuk Mereka Kumpulkan Untuk Mereka Bikin AI Sangat Powerful Ya Mungkin Kalau Menurut Saya Perkembangan Saya Kayak 10-20 Tahun Kedepan Itu Bakal Kelihatan Apa Yang Lagi Dibangun Oleh Facebook Sekarang Ini Tapi Terbatas Use Case Hanya Data-data Facebook Cross Antara Misalkan Data Google Dan Facebook Menurut saya Itu Akan Susah Sepanjang Perusahaan-perusahaan Besar Ini Yang Masih Punya Kuasa Antara Datanya Kecuali Mereka Merger Facebook Merger Itu Sangat Bakal Gila Gila Terima Terima Kasih Pak Dodi Baik Mudah-mudahan Menjawab Pertanyaan Pak Dodi Berikutnya Pertanyaan dari Zainal Arifin izin tanya paripan ML model apakah diperbarui manual secara periodik atau ada sistem otomatis karena data set sekarang mungkin saja patternnya berbeda dengan data set berapa bulan ke depan gimana ini bikin ML yang dinamis jawaban tentu saja ada dua kalau sudah ada sistemnya itu bisa otomatis tapi kalau belum ada sistemnya balik lagi kayak saya bilang tadi ya banyak orang langsung mau bikin machine learning ujung-ujungnya ketika mau memperbarui model atau refresh model atau deteksi model ini masih relevan apa enggak itu masih dilakukan oleh manusia jadi kayak di retrain lagi, dievaluasi lagi oleh manusia secara manual tapi kalau misalnya sistemnya sudah solid ini semua sebenarnya bisa dilakukan oleh sistem itu dua stage yang berbeda lah, kalau awalnya misalkan belum ada sistem pasti mau enggak mau manual tapi kalau ada sistem ya pastinya sudah diperbarui secara periodik jadi bisa kelihatan stabilitas dari populasi itu seperti apa yang namanya population stability matrix apakah populasi ini bergeser apa enggak dari bulan ke bulan kalau misalnya populasi bergeser berarti harus di evaluasi lebih jauh machine learning modelnya jadi dilihat beberapa matrix terkait performance modelnya kalau misalkan ada yang oke ada yang enggak oke berarti harus nge-retrain model lagi dan itu bisa ditrigger oleh sistem sebenarnya ya again sebenarnya apa yang ada di sistem itu adalah mimiking dari apa yang dilakukan oleh manusia jadi sepanjang data itu ada sistem itu pasti bisa melakukan gitu jadi enggak usah melalui backlog lagi ya ya enggak usah kalau udah ada sistemnya sebenarnya bisa dilakukan secara otomatis enggak usah ya tapi pasti kalau MLnya enggak mohon maaf soalnya sedih saya mungkin ada delay jadi enggak usah melalui proses scrum lagi ya dari awal enggak perlu ya proses scrum itu perlu untuk development ya jadi sebenarnya kalau udah masuk deployment sebenarnya udah enggak perlu lagi sih pak kecuali enggak perlu ya ada tapi beda versi ya iya ada apa hal major yang harus di develop ulang gitu oke ya oke mudah-mudahan menjawab tadi oh udah lewat ya oke ini pertanyaan berikutnya nih dari Rip Suryawan saya sepakat dengan istilah pik data adalah masa depan namun sejalan itu penyalahgunaan penggunaan data oleh perusahaan milik data menjadi ketakutan tersendiri perusahaan pemilik data seperti isu yang pernah ada tentang data customer di salah satu marketplace yang dijual ke US dan seterusnya pertanyaannya seberapa secure data-data customer untuk tidak akan disalahgunakan apa ada garantinya ya yang pertama ini menurut pandangan pribadi saya sebagai apa ya praktisi yang pertama sebenarnya sudah ada systems and condition di setiap aplikasi atau ya setiap aplikasi atau software yang mempopulasi data tersebut gitu ya jadi menurut saya sih ini juga harus jadi melek ya kita tuh harus melek gitu karena saya tahu orang Indonesia biasanya paling males baca TNC gitu ya TNC itu panjang gitu tapi sebenarnya ada teknik-tekniknya juga untuk membaca TNC di poin-poin pentingnya terkait dengan security gitu jadi ya saya encourage sih untuk teman-teman sadar bahwa ketika teman-teman pakai suatu aplikasi entah itu aplikasinya apa ya yang populer ataupun banyak gak jelas juga sekarang aplikasi yang ada di Play Store ataupun di App Store teman-teman harus tahu resiko yang tertempel pada aplikasi itu dengan melihat dari terms and conditionnya itu satu nah terus yang kedua ini ada hal-hal sebenarnya yang gak bisa dikontrol oleh user juga gitu gimana caranya apa si perusahaan aplikasi itu bertransaksi dengan third party lainnya kalau menurut saya sih banyak aplikasi-aplikasi yang baik yang masih kayak yang punya etikat baik lah dan setiap ada koneksi data yang masuk itu auditnya akan sangat panjang gitu ya seperti yang saya singgung terkait dengan role cyber security tadi makanya role cyber security itu sangat-sangat penting gitu tapi ada juga yang teledor nah biasanya kalau balik lagi yang teledor dan juga memang intentionnya tidak bagus biasanya ya pasti akan tersandung masalah-masalah yang seperti itulah gitu dan ya balik lagi itu akan jadi penurunan trust ya atau kepercayaan dari masyarakat sendiri terhadap aplikasinya gitu sih nah kalau seberapa security menurut saya ini harusnya memang harus dibalikin ke masing-masing penyedia aplikasinya ya karena saya juga nggak tahu masalahnya seberapa seberapa ketat security yang disematkan ke dalam masing-masing aplikasi tersebut yang paling tahu adalah ya penyedia aplikasi tersebut gitu jadi kalau saya sih encourage-nya apa yang bisa kita kontrol adalah kita harus sadar ada terms and conditions yang kita accept gitu itu satu terus yang kedua ya kita perlu check and recheck juga untuk apa ya untuk integritas dari perusahaan tersebut apakah sebelumnya mereka pernah terkata tersandung kasus itu sih kalau menurut saya jadi trust itu yang paling penting time berikutnya dari Edipan Cak izin bertanya satu terkait big data bagaimana link aja melanggapi isu keamanan data yang pertama yang kedua terkait klasik problem bagaimana mengatasi perbedaan data supaya dapat memastikan dan menyajikan data dengan benar dan valid jadi satu keamanan data dua tentang validitas data oke terima kasih Pak terima kasih Pak Edi ya Edi Panca nah sorry ini kalau pertanyaan nomor satu sebenarnya sih kalau saya mau jawab pun ya itu seperti yang tadi ya saya harus minta izin dulu ke company ini pandangan link aja seperti apa karena kalau ngomongin soal isu keamanan data itu bukan dari big data doang sih kalau misalkan saya ngasih statement terkat link aja itu ada statement dari compliance juga ada statement dari tim security juga dan segala macam sehingga menurut saya saya bukan orang yang tepat secara personal untuk menyampaikan pendapat link aja ya untuk menanggapi si suamanan data tapi yang bisa saya bilang adalah ini sebagai balik lagi ini sebagai personal saya sebagai praktisi data jadi bukan sebagai karyawan link aja keamanan data ya menurut saya itu bakal terus ada gitu karena maling itu atau orang-orang jahat akan bertransformasi menurut saya enggak cuma pencuri itu adalah pencuri yang ada di ini pencuri-pencuri fisik lah gitu nah pencuri keamanan data itu kan juga sebenarnya bisa dikatakan sebagai plot atau ya maling juga maling digital nah ya balik lagi kalau di link aja kita sangat ini ya sangat concern soal itu makanya setiap koneksi yang ada di luar apapun itu itu kita audit dengan dengan kencang banget dan listnya banyak banget yang kita cek sehingga kita memastikan bahwa koneksi yang terjadi antara sistem link aja keluar itu sudah aman gitu sih dan dan yang dikonsider itu bukan dari perspektif data aja tapi dari perspektif IT security juga dari perspektif compliance juga dari perspektif legal juga jadi balik lagi bisnis aplikasi bisnis software itu adalah apalagi consumer apps itu adalah bisnis tentang kepercayaan kalau misalkan kepercayaan user itu runtuh nah itu bakal gak bagus buat perusahaan makanya perusahaan itu harus sudah sangat seharusnya naruh keamanan data ini menjadi salah satu prioritas yang paling tinggi itu sih menurut saya itu terkait dengan nomor satu ya balik lagi itu bukan pendapat saya sebagai link aja karena kalau link aja itu terlalu besar dan skop saya menurut saya sih gak cukup untuk menjawab kapasitas link aja tapi saya menjawab tadi sebagai personal ya personal saya sebagai praktisi data terus yang kedua terkait klasik problem bagaimana mengatasi perbedaan data supaya dapat menjadikan data dengan benar dan valid nah tadi saya sempat menyinggung sedikit ya jadi harusnya logik yang ada di suatu organisasi ketika itu makin kompleks makin besar itu harusnya ada di suatu repository atau tempat penyimpanan yang sentralisasi dan auditnya itu bisa dilakukan dengan rapih gitu ya jadi bukan berarti kayak masing-masing dari orang menyimpan logik masing-masing jadi kayak misalkan definisi dari transaksi ini saya simpen di laptop saya sendiri definisi dari terus ada lagi orang di tempat misalkan di perusahaan juga dia bikin logik soal transaksi di laptopnya sendiri nah ini kan jadi scatter masing-masing logik karena data itu akan berbicara as tapi yang mendefinisikan itu pasti ada logik logiknya di belakangnya sehingga logik itu harus ada di satu tempat yang semua orang bisa lihat tapi ada juga orang yang jagain ketika ada perubahan logik jadi ketika orang ngomong soal apa sih definisi transaksi nah tinggal melihat ke satu penyimpanan logik tadi yang ya bisa dilihat oleh semua orang dan tinggal copy aja dan kalau misalkan ada perubahan semua orang bisa tahu kalau ada perubahan di logik yang mudahan menjawab Pak Endi terima kasih baik wandata wandata juga isu nasional sekarang Rivan permisi Pak Rivan mohon izinnya untuk bertanya pertanyaan satu mengingat bahwa pada zaman ini semua hal driven by data dan keahlian dalam big data analytics sangat diperlukan oleh perusahaan sebagai seorang masjid yang sedang menempuh pendidikan dalam prodimanial management apakah saya memiliki peluang untuk bekerja di bidang data analytics jika saya berusaha untuk menguasai pengelolaan data analysis data menggunakan Python GV dan sebagainya enggak nomor satu dulu oke bisa banget Pak jawabannya bisa banget saya ada satu team member saya di analytics itu lulusan management juga satu di UI jadi menurut saya sih enggak kenapa enggak karena balik lagi teknis itu sebenarnya bisa kalau menurut saya bisa dipelajari tapi yang paling biasanya akan melekat dan lebih lama untuk mempelajarinya itu adalah soft skill gimana cara kita berkolaborasi makanya saya tadi highlight juga selain hard skill soft skill itu sangat-sangat perlu karena itu akan menentukan pace kita untuk belajar hal-hal baru juga gitu sih ya kalau contohnya banyak banget Pak di tim saya ada yang lulusan satu manajemen di UI terus lead-nya juga sebenarnya lulusan akutansi juga ya lead di analytics di tempat saya lulusan akutansi juga di UI gitu nomor dua kayaknya udah terjawab ya tadi tentang security data jadi Muntan saya nggak punya chattingnya bisa digeser nggak ini pertanyaan berikutnya dari hari Kusnawan terima kasih Pak Rifan sangat menarik materi yang Bapak sampaikan dengan background pendidikan dan pengalaman Bapak sebagai sangat relevan dalam pengembangan ini aja ke depan yang ingin saya tanyakan strategi apa di sisi big data dan AI development agar bisa bersaing dengan model bisnis serupa yang ada saat ini apa keunggulannya dibanding dengan yang lain jika berkenan izin share file materi yang Bapak sampaikan tentu nanti di share ya Pak oke siap-siap nanti share ke Mas Adan ya kemarin udah saya share ke situ baik enggak oke tentang big data dan AI development ya big data development ya yang pertama soal big data dulu sebenarnya yang paling pertama saya akan kita akan terus improve improve dan improve dari sisi infrastruktur big datanya sendiri sehingga ketika kita mau membuat decision ya bisnis mau membuat decision produk mau membuat decision dia bisa membuat decision dengan benar berdasarkan data yang benar gitu sebenarnya sesimpel itu karena kalau ngomongin soal data system ya balik lagi problemnya itu makin gede perusahaan itu makin kompleks interaksi sistemnya sehingga integritas dari data itu kadang-kadang bisa diragukan juga jadi menurut saya sih yang pertama adalah tetap mempertahankan integritas dari data jadi kalau kita ambil data transaksi itu benar-benar adalah data yang benar yang 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 diperoleh oleh link aja gitu bukan data yang yang maksudnya dengan logika yang ngaco gitu ya jadi ketika di-direct hari ini dan tahun depan numbersnya bisa berbeda itu sih satu dari terkait infrastruktur terus juga terkait ini ya latency ataupun data pipeline nah makin ke sini sebenarnya perkembangan big data itu gak cuma terkait data-data yang batch process gitu batch kayak misalkan data itu di-refresh tiap hari gitu ya tapi makin ke sini real time itu juga sangat diperlukan ini teknologinya juga berbeda gitu karena saya tadi singgung juga tentang Kafka itu teknologi kita untuk bisa membawa data itu real time gitu jadi data itu di-record misalkan saya melakukan satu transaksi di link aja itu akan langsung ter-refresh di big data platform kita jadi ketika ada anomali itu akan bisa langsung di-detect dalam beberapa detik di link aja gitu jadi teknologi real time data itu juga akan kita kembangkan lebih jauh terus yang kedua terkait dengan AI nah AI memang kita fokusnya ke dalam data-data yang tidak terstruktur atau data-data text data-data tentang image gitu ya jadi balik lagi tentang proses tadi ketika kita mengavaluasi proses KYC yang terjadi biasanya kan kalau di company-company ya in general itu akan ada agennya yang melihat oh ini ID-nya benar ini bukan ID palsu yang disubmit gitu kita nyuruhnya submit KTP tapi yang dimasukin adalah kartu pelajar atau mungkin KTP palsu atau KTP fotokopian gitu nah proses-proses kayak gini itu bisa di-intrupsi atau dibikin decision-nya langsung oleh AI AI kita gitu jadi bukan oleh manusia lagi sehingga manusia bukan tergantikan ya kalau menurut saya makin ke depan manusia itu akan shifting dari yang sebelumnya dia kerjanya banyak operasional menjadi kerja-kerja yang kreatif yang menjadi designer atau arsitek dari sistemnya gitu semenurut saya ya nanti materinya akan saya share terima kasih Pak Hari umpung lagi di situ Pak Rifan itu di-develop sendiri oleh link aja ya oleh tim link iya di-develop sendiri Pak untuk image recognition itu iya canggih canggih baik pertanyaan berikutnya dari Domingo Stilman selamat pagi Pak Rifan berhubungan dengan cyber security hadirnya digital company yang kita tidak tahu servernya aman atau tidak untuk menjaga informasi pribadi kita ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi mereka apa yang bisa dianalisis untuk mengetahui keamanan dari data kita terkira-kira tadi sudah dijawab atau mau ditambahkan lagi mungkin saya ada kepikiran satu lagi tambahannya ini sebenarnya personal tip saya dari saya karena sebenarnya data apa yang kita kirim ke suatu aplikasi itu sebenarnya kita yang mengizinkan jadi bukan berarti dia mencuri tapi itu atas legalitas dari kita yang mengizinkan kalau di Apple kita bisa melihat dari ini ya sharing sharing ini nya saya lupa jadi kayak setiap aplikasi itu kelihatan dia nge-share nomor telepon dia dia narik data nomor telepon phone book kita dia narik data sms kita dan itu kan kelihatan kan mana yang di-enable mana yang gak di-disable kalau misalkan kita gak mau sharing itu kita matiin semua untuk supaya si aplikasi itu bisa ambil data sama halnya untuk Android kalau Android itu juga sebenarnya kita bisa lihat di masing-masing izin data yang ditarik oleh aplikasinya coba cari deh di Google itu bisa ngaturnya di mana itu bisa ngatur di satu tapi kalau di Android itu lebih enaknya mungkin ini juga untuk ini ya karena Android itu kan open source jadi setiap orang bisa bikin aplikasi dan gak terlalu seribet Apple ya untuk nge-deploy aplikasi di dalam Play Store Android nah sebelum aplikasi sebelum aplikasi di install itu kita bisa lihat juga dari sharing options nya disitu akan kelihatan aplikasi ini ambil data apa aja di di dalam handphone kita jadi itu sih sebenarnya tips dari saya baik mudah-mudahan menjawab untuk Domingos berikutnya kita berkejaran juga saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Imron izin bertanya Pak Rifan bagaimana tantangan dan strateginya dalam mengutilisasi data yang ada di link aja atau perusahaan sebelumnya untuk mencapai operational excellence ini benar-benar pertanyaan manajemen jadi itu balik lagi mas tadi kan saya sempat singgung juga ini terima kasih Mbak Hindra ya sorry Mbak Hindra Mohamad Imron oh masih Imron sorry masih Imron terima kasih tadi saya sempat singgung ada beberapa data yang sangat dibutuhkan di perusahaan teknologi salah satunya adalah UI UX UI UX itu terkait dengan operational excellence juga biasanya karena itu terkait dengan flow user flow customer dalam memakai produk kita jadi mulai dari customer onboard interaksi di dalam aplikasi sampai dia check out atau membuat transaksi jadi itu semua dianalisis oleh tim UI UX itu dan mereka akan melakukan rekomendasi flow ini sebenarnya sebaiknya gimana jadi kita selain melihat dari funnel data jadi produk funnel jadi dari mulai orang yang mengunjungi misalkan ada 100 orang tapi pas yang interaksi dalam aplikasi atau ngobrol-ngobrol produk-produk cuma sedikit misalkan eh sorry misalkan 80 orang tapi ketika melakukan transaksi itu drop jadi dari 80 orang cuma 20 orang menggunakan transaksi itu kan berarti ada droplet yang cukup tinggi dari orang yang mengeksplore aplikasinya sampai yang benar-benar melakukan transaksi nah ini akan di analisis data-datinya lebih detail di tempat UIUX di tempat operational excellence dan selain itu kita juga ngelakuin survei jadi survei secara interview atau FGD jadi kita bisa mendengar juga selain data yang ada di sistem kan kadang-kadang data sistem terlalu kayak ya terlalu sistem bahasanya agak kaku tapi kita juga kadang-kadang mendengar kalau kesah langsung dari user dengan survei tadi dengan survei itu FGD survei interview FGD ini menyangkut BPI sedikit mungkin ada BPI di situ BPI BPI Business Process Improvement oh iya pasti itu ada jadi menyangkut jadi ada di value chain mungkin di BPI oke berikutnya dari Sri Rahayu Fitriani izin bertanya Kang kayaknya kenal Sri Rahayu kayaknya kenal satu kantor atau satu nggak tahu ya mungkin penggunaan big data pada perusahaan ini oleh salah satunya untuk bisa mengenal tipe customer dan atau karakter customer untuk bisa deliver product tepat sasaran bagaimana kita tahu bahwa data yang kita gunakan itu tepat untuk pengembangan produk khususnya mungkin yang saya tanyakan terkait industri kesehatan seperti pada rumah sakit adakah ketentuan pengambilan data atau parameter yang harus kita tempuh untuk menghindari data-data yang sebetulnya tidak tepat digunakan ini lumayan krusial ini pertanyaannya lumayan teknis juga apalagi di bidang kesehatan kebetulan saya belum pernah bidang itu Link aja udah masuk ke situ Pak Riman udah masuk belum tapi untuk beberapa bayar asuransi udah bisa tapi masih terkait dengan pembayaran kalau data-data kesehatan kalau industri kesehatan kan benar-benar data tentang rumah sakit kalau menurut saya itu ada di Telkomedika kalau nggak salah iya gimana Pak ada di Telkomedika ada di Telkomedika oh Telkomedika iya iya nah data detailnya mungkin iya ada di telkomedikanya gitu ya tapi kan kita nggak punya akses ke situ ya nah kalau yang pertama secara jentral dulu ya nah terkait pengembangan produk sih kalau menurut saya yang perlu diperhatikan adalah data existing dari data yang ada biasanya kita akan menggunakan data dua yang pertama data internal ada nggak sih produk yang mirip gitu atau secara flow mirip walaupun industri nya beda yang bisa kita ambil datanya dan bisa kita analisis itu satu jadi kan kalau misalnya kita udah punya internal data walaupun produknya berbeda ya dan industri nya berbeda tapi kita udah punya bayangan flow customer itu dari mulai dia masuk pakai produk sampai dia melakukan transaksi itu seperti apa gitu kan itu yang bisa dipakai terus yang kedua terkait dengan data eksternal gitu nah data eksternal ini juga macam-macam bisa berupa data riset dan segala macam nah itu yang bisa dikorelasikan dengan data internal tadi untuk making sense nya gitu ya untuk yang tadi mungkin sebelumnya produknya bener-bener nggak ada tapi ketika ada data eksternal kita korelasikan terus kita bikin story lainnya itu bisa lebih nyambung untuk untuk apa ya untuk analisis pengamalan produk nah in the end sebenarnya ketika kita bikin produk itu bener-bener kan eksperimennya kita eksperimen kita punya asumsi nah balik lagi kayak di testing tadi kalau menurut saya setiap produk apalagi produk digital ya sekarang konsep nggak langsung bikin langsung masif langsung di ini tapi kita tes dulu aja tes ke user-user yang terbatas gitu terus ngeliat feedbacknya apa nih gitu nah ketika udah di launch di skala yang kecil pastinya kita akan dapet feedback-feedback yang bagus yang sangat membangun ya untuk dari sisi produknya baru itu bisa kita arahkan ke arah yang lebih jelas lah gitu karena bener-bener udah ada orang yang pakai produk itu nah ini menurut saya sih jadi in general nggak cuma di rumah sakit doang ya secara umum produk development baik ini mungkin sekarang pertanyaan terakhir karena saya udah dikasih flag sama Mas Ardan nih sudah harus ditutup tapi saya pertanyaan mumpung udah ditayangkan ya Pak Rifan ini mungkin mau ini mungkin nambahin selain dari image recognition tadi AI kalau dalam otomatisasi proses kira-kira di sisi mananya Pak Rifan oke selain apa computer vision tadi ya deteksi KTP image quality enhancement yang terkait dengan image di EKWSC proses kita juga pakai buat chatbot juga sih Pak nah tadi sebenarnya saya sempat ini di chatbot di website link aja itu udah ada chatbotnya nah selain itu juga kita sebenarnya pakai untuk infrastruktur kita gitu jadi ketika infrastruktur itu udah mulai kepenuhan server itu udah mulai kepenuhan ada AI-nya di belakang yang merekomendasiin oh ini saatnya server ini di scale up ditambah memory-nya ditambah kapasitas CPU-nya ditambah kapasitas GPU-nya gitu nah ini AI yang terkait dengan sistem juga sih jadi untuk maintain sistem sendiri juga kita memang pakai predictive approach ya baik Pak Rifan sudah sudah cukup ya mau ditambah cukup-cukup Pak cukup baik jadi Pak Rifan nah kita sudah cover nih dua jam ya ya terima kasih banyak nih kesediaannya dan kita sih memohon kalau dikontak bersedia lagi gitu siap Pak siap terima kasih atas undangannya Pak Gadang kita juga sangat appreciate karena bersedia memenuhi undangan kami jadi jadi di masiswa kami ini mereka kita ajarin data analitik tapi 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 untuk pengambilan keputusan ya keputusan sederhana misalnya memprediksi memprofile customernya terus terus melakukan sentimen analisis masa kayak gitu ya udah kenal-kenal sih sebetulnya teknik-teknik sederhana untuk analitik masa kayak gitu mengatasi ada pertanyaan kalau saya sungguh-sungguh Pak Rivan mau rekrut saya nggak gitu boleh-boleh kita juga kalau ada loongan itu kita open di link-in sih Pak jadi HR team kita akan post job opportunity di link-in itu bisa dipantau aja disitu lagi ada opening apa oke kita juga sebetulnya ini apa namanya paralel dengan sertifikasi jadi mahasiswa yang sudah selesai dengan mata kuliah big data analitik dia bisa ikut sertifikasi internal kita juga siapa tahu bisa meyakinkan Pak Rivan siap-siap kita ada juga kok ada tapi bukan mahasiswa magister sih kita ada satu dari Telekomunif juga tapi S1 ya saya lupa tapi jurusan apa ada kok berapa baik saya kira terima kasih sekali lagi Pak Rivan jangan bosan mengumpulkan kami apalagi kita kan sepupu nih sepupu thank you very much gitu ya sukses selalu sukses nanti kita ketemu lagi sudah jadi sudah jadi Direktur Telekom ya baik baik saya kembalikan ke Pak Ardan Mas Ardan Bangga baik terima kasih Pak Ardan baik terima kasih juga Pak Rivan atas pemaparannya dan diskusinya sangat hangat sekali kalau tidak kita stop kayaknya ini bisa sampai sore ini ya banyak sekali pertanyaan nanti dari rekan-rekan mahasiswa baik tadi peluang di Big Data ini sangat besar ya Pak Rivan masih sangat besar sekali dan tadi saya sangat menarik pemaparan dari Bapak bahwa memang soft skill sangat penting sekali di samping dari hard skill tadi ya Pak baik karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.56 sebentar lagi kita akan mengakhiri kami dari Prodi Magister Management mengucapkan terima kasih banyak sekali Pak Rivan atas pemaparannya dan sebagai tanda terima kasih kami ingin memberikan sertifikat untuk Bapak nah ini Pak sertifikatnya nanti akan kami kirim terima kasih terima kasih banyak Pak dan juga tentunya sertifikat untuk Bapak Gadang Ramantoko sebagai moderator kali ini terima kasih Pak Gadang terima kasih ya nanti akan kami kirim untuk soft file-nya baik nah selanjutnya mari kita abadikan momen kita kita foto bersama dulu Pak Rivan Pak Gadang baik di sini ada berapa slide Pak Tia rame ya ternyata ya ada 100 ya ya sangat banyak sekali Pak ada 3 slide di sini baik kita foto untuk slide yang pertama 1 2 3 slide yang kedua 1 2 3 dan slide yang terakhir 1 2 3 baik terima kasih Pak Tia sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rifan Pak Gadang tadi juga sudah hadir Pak Dodi Pak Palti dan Pak Hayri terima kasih banyak dan juga tentunya kepada Bapak Ibu mahasiswa MMTLU baik untuk acara ini saya tutup mohon maaf apabila ada keperangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih Pak Rivan Pak Gadang terima kasih Pak Rivan terima kasih Pak Rivan